semua kesempurnaan itu hanya milik Allah meskipun seorang dokter dia lah dia tetap bukanlah sempurna sebagai youtuber ada aja nanti komentar yang negatif meskipun dia orang bitter namanya pasar kita kan bebas ya kita Rasulullah aja udah ngomong yang bener gitu Rasulullah kan ngomongin gak pernah salah ya itu masih disalahpahami ya oleh orang-orang di masa hidupnya Rasulullah masih di blip masih dicelah padahal Rasulullah tidak pernah mencelah apalagi kita yang menyampaikan sesuatu lewat hidup itu haters-haters itu akan bermunculan yang memang kurang kerjaan nah itu gak usah dilayani kecuali kita meresponnya kita menanggapinya dengan membuat video yang baru membuat konten Youtube yang baru jadi terus maju dan itu syaratnya supaya maju dan produktif sukur itu ya harus minimal di target satu minimal kalau saya sendiri tiga minimal itu tiga itu sebenarnya sedikit Pak kalau perlu memang lima gitu loh kalau itu orang-orang sekelas Pak Pak Muin atau Ustadz Herman itu yang ilmunya sudah banyak itu harusnya lima karena apa karena banyak orang harus dicerahkan ya karena kalau angkatan kerja itu menurut data itu angkatan kerja kita itu 70% Pak lulusan SD dan tidak tamat SD 70% 25% itu lulusan SMP dan lulusan SMA 5% lulusan perguruan tinggi berarti orang-orang yang sudah diberi peluang oleh Allah ilmu yang tinggi itu punya tanggung jawab sosial yang sangat besar untuk menyampaikan apa enlightenment pencerahan terhadap saudara-saudaranya yang kurang beruntung dari segi pendidikan cuma membayangkan kalau mereka bekerja 8 jam di pabrik-pabrik itu pulang kan sudah dalam keadaan lelah Pak tidak sempat lagi belajar Islam tidak sempat lagi logo interaksi di sosial kecuali di langsung rebahan berbaring apalagi kalau dia itu misalnya dapat lemburan jam 9 baru pulang bisau harus berangkat lagi nah YouTube salah satu cara untuk menyapa mereka dengan cara yang bahasanya yang sederhana tentu bahasa-bahasanya nggak usah yang kalau canggih jangan ngomong sofisticated gitu kan nggak ngerti orang-orang itu sofisticated itu apa pakai bahasa yang biasa aja supaya kalau pengen kelihatan intelektual kan biasanya kita suka pakai bahasa-bahasa yang aneh ya kalau kolaborasi ya kita ganti kerjasama gitu Pak supaya pesannya itu sampai nggak dihambat oleh istilah-istilah opening yang hanya konsumsi atau hanya untuk orang masyarakat itu ya mohon maaf secara formal itu kan masih rendah sekali masih rendah secara statistik ya malah satu tahun itu yang tidak lulus sekolah SMP yang tidak lulus sekolah SMA itu ada 3 juta putus sekolah dengan berbagai sebab ya kan ini kan barangkali bisa dimotivasi oleh siapa? oleh youtuber-youtuber pemula yang memang punya ilmu dan bisa memberikan semangat untuk mengarungi kehidupan yang penuh tantangan gitu saya kira kalau 7 menit, 7 menit, 7 menit cukup ya 5 menit pun cukup ya 5 menit jadi nggak usah merasa semuanya harus ditumpahkan pada satu video yang panjang orang juga nanti seger juga yang pendek-pendek aja tapi jumlahnya banyak lebih 5 menit atau 7 menit kita harus cepat memulai pembukaan video itu langsung straight to the point nggak pakai bertele-tele dan menutupnya juga nggak bertele-tele kalau misalnya saya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yudhi pramukotuang donat dari para youtuber tercua di semester langsung masuk materi saya mau bicara ini terus waktu penutupan dia menit ke 7 atau ke 8 saya bilang apa saya bilang saya ulang saya yudhi pramukotuang donat dari para youtuber tercua di semester fasbir sobron jami lah sabarlah dengan sabar dengan indah jadi nggak ada kembang-kembang itu kecuali penutup yang kita hafalkan karena apa durasinya itu begitu pendek 7 menit Pak tapi kesalahan nah ini Pak kesalahan itu berpemula apalagi yang sudah sudah merasa punya pengalaman itu berpanjang-panjang dia Pak penutupannya dan pembukanya apalagi kalau yang sudah merasa bisa mengoperasikan untuk ngedit dia kasih musik dia kasih ini jadi